Apalagi cita-cita dan harapan Bripka Isma, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Belinda Firda yang sudah bersama Bripka Isma Dianto, langsung dari Surabaya, Jawa Timur, Belinda, silakan. Ya, Gemma dan Naila, Pak Birsa, selamat sore. Memang sosok polisi ini biasanya dikenal dengan image yang tegas atau sebagian juga garang, tapi ternyata berbeda dengan Bripka Isma Dianto, polisi asal Surabaya ini, ternyata mampu mengolah kreatifitasnya menjadi konten kreator dan kini mengantarkan Bripka Isma mendapatkan banyak prestasi tingkat nasional. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan langsung bertanya kepada Bripka Isma, permisi Mas Isma, kita panggilnya Mas Isma aja ya. Gimana Mas Isma, kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Belinda. Oke, Mas Isma, kita lagi di mini studio yang ide kreatifnya dari Mas Isma, Pemirsa, dan kita coba duduk dulu boleh Mas? Kita bertukar peran hari ini kalau Mas Isma biasanya jadi host, kita sekarang Mas Isma jadi narasumber. Mas, boleh diceritakan singkat awal mula menjadi konten kreator ini sejak tahun berapa? Ya, kalau misalkan awal mulanya sih sekitar 2015 Mbak, waktu itu kan memang sedang hobi videografi ya. Kemudian saat liputan atau saat kita ada di lapangan, itu kebetulan waktu itu ditambak sehari, itu kan image bone kan memang dikenal dengan rusuh, kemudian suka tawuran dan sebagainya. Kalau di dalam stadion itu terdapat aksi-aksi kreatif, kemudian kureo-kureo yang itu nggak diketahui oleh banyak orang. Kemudian itu saya kemas menjadi video-video konten dan saya upload di media sosial. Kemudian Alhamdulillah responnya sih positif ya. Sejak saat itu kemudian saya terus melakukan pembuatan konten, mulai dari kegiatan-kegiatan bonek, kegiatan kepolisian juga, sampai sekarang. Oke, Mas Isma menarik, kalau bonek kan biasanya dengan stigma negatifnya gitu ya, arogansinya kadang. Ada cerita menarik nggak ketika membuat video bersama supporter persebaya bonek ini? Kebetulan kalau di bonek sendiri sih sudah banyak yang kenal ya Alhamdulillah ya. Kalau bikin video sih banyak yang nyapa gitu, Mas Isma, Cah Isma gitu, kadang special ID gitu, kadang dipanggil gitu. Kalau pengalaman yang menurut saya nggak terlupakan sih waktu saya dikasih surat perintah tugas meliput di Kanjuruan saat itu. Yang pertama kali di Stadion Kanjuruan dan terjadi tragedi yang menewaskan 135 nyawa itu sih, Mbak. Oke, Mas Isma menarik. Jadi kalau memang sekarang bagaimana keinginan Mas Isma untuk merubah stigma dari masyarakat melihat bonek ini apakah sudah bergerak ke arah positif melihat bonek? Ya, mulai dari stigma-stigma yang dulu negatif dengan adanya sekarang banyak konten kreator, nggak hanya saya, kemudian bermunculan konten kreator yang lain untuk meliput kegiatan bonek yang positif. Akhirnya masyarakat sekarang lebih care ya sama-sama bonek itu, terutama di kota Surabaya sendiri. Dulu kalau ada pertandingan di Tambak Sari, toko-toko pada tutup kalau persebaya main. Tapi kalau sekarang kan malah banyak yang jualan, malah banyak yang akhirnya nonton juga di stadion. Nggak hanya kalangan dari dewasa pria, tapi ada juga wanita sekarang, kemudian anak-anak yang sekarang sudah berani ke stadion. Karena melihat dari perubahan stigma bonek yang sekarang menjadi lebih baik itu. Oke, luar biasa berarti ya apa yang dilakukan sama Mas Isma. Tapi mengantarkan prestasi nasional, ini menarik apa saja prestasi yang sudah didapat oleh Mas Isma? Ya, kalau kemarin itu tahun 2023 kemarin, itu Alhamdulillah jadi juara satu konten kreator kategori Polri. Ya, saat itu selain dari tugas saya sehari-hari sebagai humas, itu saya juga kemudian ditunjuk sebagai polisi RW. Jadi mengemban polisi RW. Ya, kemudian kegiatan saya di polisi RW itu saya bentuk sebuah vlog, video, pendek, dan sebagainya. Ternyata ada lomba. Ya, kemudian saya edit lagi, saya ikutkan lomba. Alhamdulillah bisa dapat juara satu sih waktu itu. Kemudian banyak juga saya ikut pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill dan lain sebagainya. Kemudian mulai dari drone, kemudian alat-alat yang baru, saya coba sampai podcast ini juga. Alhamdulillah sih penghargaan dari Bapak Kapolres, Kapoldak, Kapitumas, 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 sampai Kapolri bisa saya dapatkan. Berarti memang sekarang Mas Sisma ini fokus untuk upgrade skill, selain menjadi konten kreator, tapi juga tetap menjalankan tugasnya sebagai Polisian Republik Indonesia. Mas, harapannya bagaimana dengan video-video yang terus disebarkan oleh Mas Sisma? Tentu yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan terutama Pak Kapolres Tabus Surabaya yang selama ini terus men-support anggotanya bila memiliki kegiatan yang positif. Salah satunya menjadi konten kreator, kemudian memiliki aktivitas lain yang mungkin di luar dinas yang positif pasti didukung. Ya harapannya nanti ke depan saya terus belajar, mungkin saya bisa menularkan ke junior-junior saya atau siapapun yang mau belajar tentang Youtube, tentang media sosial, tentang bagaimana menjadi konten kreator, saya akan mengajarkan. Itu sih Mbak. Oke Mas Sisma terima kasih banyak, semoga terus menginspirasi melalui video-videonya dan sehat selalu ya Mas ya. Oke, nah Pak Birsa jadi memang ini menjadi sosok inspiratif dari kepolisian khususnya di wilayah Surabaya, karena konten-kontennya menariknya ini di konten Youtubenya yang bernama Special ID 35, kini sudah mendapatkan subscriber berapa Mas Sisma? Sekitar 790 ribu dan memang ini angka yang cukup fantastis, semoga melalui konten-konten yang terus diproduksi oleh Mas Sisma sebagai kepolisian Republik Indonesia bisa menginspirasi dan merubah stigma negatif persebaya. Atau maksud kami supporter persebaya bondek. Demikian laporan dari Surabaya kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda Belinda Firda dari Surabaya, Jawa Tibur. Selamat kembali bertugas.